Bentrokan antar kedua kubu warga di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terus berkembang luas. Rabu menjelang malam kemarin, salah satu kantor polisi subsektor Kota Bima yang berada di pertengahan kota, Ludes dibakar masa. Pembakaran diduga kuat lantaran salah satu kubu warga bertikai mendengar isu tewasnya seorang warga dalam bentrokan tersebut akibat terkena amukan peluru polisi yang membubarkan bentrokan. Tidak hanya pol subsektor Kota, kantor kooperasi Bayangkara dan juga pos jaga Natal dan Tahun Baru yang ada di sekitarnya pun ikut Ludes terbakar berikut isinya. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena petugas polisi yang tengah berjaga-jaga cepat menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sementara korban bentrokan tercatat hingga kini seorang tewas, lima orang kritis dan dirujuk di rumah sakit umum Mataram, berikut puluhan warga kedua kubu dan polisi terluka parah akibat terkena senjata api rakitan dan senjata tajam lainnya. Para korban kini dirawat di puskesmas terdekat dan rumah sakit umum daerah Bima Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Ikra Hardiansyah melaporkan.